Salam Sudara, Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Oktober berjudul Iman Yang Sejati. Iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan dialami dan yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Jadi iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan dialami dan yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Ini berarti seorang yang memiliki iman yang sejati tidak akan bersungut-sungut di dalam segala keadaan. Orang percaya yang memahami kebenaran ini tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia akan tetap mempercayai pribadi Allah walaupun keadaannya tidak memuaskan hatinya. Ia akan tetap mempercayai Allah, Tuhan sekalipun doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudaraku harus kita sadari bahwa ambisi mengadakan atau mengalami mujizat adalah kudaan besar yang membuat kita cenderung memaksakan kehendak diri sendiri bukan kehendak Allah. Jadi kalau ada ambisi untuk mengadakan atau mengalami mujizat harus kita periksa. Ini kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Ini godaan yang sangat besar memaksakan kehendak diri sendiri bukan kehendak Allah. Sudaraku sekalian orang yang mempercayai kebenaran Tuhan itu orang yang tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia tidak punya ambisi untuk mengalami mujizat demi kebesaran dirinya sendiri tapi semua yang dia lakukan dia alami untuk kepuasan kesenangan hati Allah semesta alam. Iman yang sejati ditunjukkan Tuhan Yesus melalui pergumulannya di Taman Getsemani dengan pengakuan bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmulah yang jadi ya Bapak. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai seorang anak. Tuhan Yesus dapat memuaskan hati Bapak oleh ketaatannya tersebut. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Ia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kehidupan seperti inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar iman kita menuju kesempurnaan. Beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan atas apa yang Allah kerjakan menurut selera atau kesukaan kita. Ini penting. beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan atas apa yang telah Allah kerjakan menurut selera dan kesukaan kita. Tetapi menyerah kepada apapun yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan dan kita alami. Jadi percaya berarti menyerah kepada pribadinya. Hal ini ditandai dengan mengerti apa yang diingini oleh Tuhan dalam hidup kita secara pribadi dan dengan sukacita dan rela kita melakukannya. Ketika orang percaya berbicara mengenai iman hendaknya tidak terjepak pada kecenderungan menghubungkan iman dengan hal-hal yang spektakuler yaitu mencabut pohon dengan akar-akarnya dan memindahkan gunung ke laut secara harafiah. Memang tidak tertutup kemungkinan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 6 Matius 17 ayat 20 itu berarti secara harafiah bisa saja memindahkan gunung atau mencabut pohon seakar-akarnya dalam arti fisik. Sebab bagi Tuhan memang tidak ada yang musulit. Tidak ada yang mustahil. Tetapi akan lebih memiliki nilai bagi keselamatan jiwa kalau ayat ini lebih dipahami sebagai kiasan. Nah kenyataannya Tuhan Yesus juga tidak pernah benar-benar mencabut pohon atau memindahkan gunung secara fisik. Bukan untuk gagah-gagahan bukan untuk gagah-gagahan atau pamer, saudaraku. Dan kita juga membaca Alkitab. Tokoh-tokoh iman dalam perjanjian baru maupun dalam jarak kerja tidak pernah kok mencabut pohon seakar-akarnya atau memindahkan gunung. Gimana gunung bisa dipindahkan, saudaraku. Apa hebatnya, apa untungnya untuk keselamatan jiwa. Kalau hanya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah maka yang juga diuntungkan adalah manusia yang memiliki iman memindahkan gunung secara fisik itu. Allah yang benar bukanlah Allah yang perlu bersikap gagah-gagahan supaya dipuji. Dalam ucapan Tuhan Yesus mengenai pencabutan pohon seakar-akarnya di Lukas 17 ayat 6 tidak ada sama sekali unsur kepentingan manusia. Demikian pula dengan tindakan Tuhan Yesus di Matius 21 ayat 18 sampai 22 yaitu ketika Tuhan mengutuk pohon arah dan seketika pohon arah itu menjadi layu ya, saudara. Ketika Tuhan mengutuk pohon arah dan berbicara mengenai iman yang dapat memindahkan gunung hal itu harus dimengerti dengan benar. Tindakan Tuhan membuat pohon arah menjadi kering layu bertujuan memberi pelajaran kepada murid-muridnya bahwa menjadi pohon harus berbuah sebab Tuhan mengendaki orang percaya berbuah bagi dia. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Buah kehidupan itu pada dasarnya adalah ketaatan kepada Bapak. Ketaatan dari kodrat yang diubah dari kodrat manusia berkodrat ilahi dan melahirkan produk-produk dari kodrat ilahi tersebut. Oleh sebab itu pelajaran rohani dari hal pohon arah yang daunnya dibuat kering oleh Tuhan memindahkan gunung dan mencabut pohon seakar-akarnya tidak boleh diartikan salah. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa kita diperkenan oleh Tuhan untuk meyakini dalam doa bahwa sesuatu akan terjadi atau kita peroleh karena kita meyakini sesuatu itu dapat terjadi kita harus terlebih dahulu mengerti kehendak Allah kehendak Tuhan atas sesuatu barulah kita meyakini akan memperoleh sesuatu tersebut jadi sebelum kita meyakini kita harus mengerti kehendak Allah dulu jika sudah mengerti kehendak Allah baru kita meyakininya jika tidak demikian wah seakan-akan Tuhan bisa diatur seakan-akan Tuhan bisa dipengaruhi oleh keyakinan dalam pikiran seseorang atau kekuatan pikiran seseorang itu bisa mempengaruhi dan mengatur Tuhan ini paling salah saudaraku sekalian saudaraku pemikiran keliru ini seakan-akan Tuhan bisa diatur oleh pikiran atau pikiran manusia yang yakin itu loh jadi pemikiran keliru ini bahwa Tuhan bisa diatur atau dipengaruhi oleh keyakinan dalam pikiran terdapat pada banyak orang Kristen sekarang yang pemahamannya mengenai iman itu salah hal ini sangat berbahaya sebab dapat mengakibatkan orang-orang Kristen tidak terfokus kepada iman sejati yang menyelamatkan tetapi terfokus pada kekuatan pikiran untuk mengatur Tuhan dan memperoleh apa yang diingini biasanya yang diingini adalah ya pemenuhan kebutuhan jasmani atau ambisi pribadi sebaliknya orang yang mencari kendak Allah pasti memfokuskan diri pada kesucian hidup dan memfokuskan diri pada kekekalan kerajaan Allah kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian sola kerajaan Terima kasih.